Terima kasih. Ini keren banget. Aku ngikutin aturan-aturan yang ada lagi. Oh gitu ya? Boleh aku lihat? Desain anak SD apa SMP nih ya? SMA. Maksud Om Andre itu, desainnya bukan desain baju sekolah begini. Ini kan buat awalan gak apa-apa dong. Iya sih, awalan gak apa-apa. Namanya belajar ya kan? Kamu udah bagus udah punya niat seperti itu. Kayak aja aku bisa kayak gini. Ini bikinan kamu juga? Itu bikinan bukan punya aku. Punya siapa? Punya Mbak Yogi. Punya Mbak Yogi? Aku udah yakin pas ini punya Mbak Yogi. Iya, mau kenalan gak sama Mbak Yogi? Karena udah ada tulisan ya, Yogi Suwari. Oh iya. Iya, mungkin kamu bohong kan? Aku gak bohongin bohong dong. Iya, tapi lucu banget ini bagus. Aku kenalin ya sama Mbak Yogi. Mana dia? Aku panggil ya. Iya, iya. Mbak Yogi! Nih. Tadi udah liat. Halo, pagi Mbak. Pagi. Aku udah liat dari tadi ke sini. Iya, dia, 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 dia. Kita kasih kamu aja. Tadi Yogi kesini, Om Andre. Bajunya keren banget. Tahu gak, itu digambar sendiri bajunya. Yang bener. Oh, disini di print, di kain. Tanya aja langsung. Berarti basicnya Mbak Yogi ini memang pelukis ya? Enggak. Soalnya gambarnya itu, wah itu profesional banget. Keren. Gimana tuh Mbak bisa begitu, Mbak? Ya bisa sih pasti. Digambar dulu, udah gitu, baru di print. Bener deh, Ritanya. Apa ini temanya untuk sekarang ini? Atau sebelumnya emang selalu temanya Betawi atau ada? Oh, iya, ini agak Betawi ya? Temanya banyak sih, pokoknya serba Indonesia. Oh, Indonesia, om Balai. Jadi, semuanya pasti dapet giliran. Jadi, sekarang sih Miss Betawi, lalu ada Miss Solehah, lalu ada Miss Red. Macem-macem sih, Miss Jegek juga. Ada cuma, saya gak bawa. Ada bomber jacket juga. Tuh, lihat tuh. Ini blus-blus atasnya juga keren kalau digabungkan sama celana jeans. Tuh, tuh, lucu, 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 ini keren. Ini keren, pakai celana jeans, bawahnya keren banget. Nih, bagus nih. Lucu tuh buat istri. Mau gak, Ma? Kalau gak mau, aku yang pakai ini. Tapi ini memang lagi tren juga memakai gaun dengan celana jeans ternyata. Ada trennya belakang ini, tren street style. Itu jadi satu catatan yang paling dinanti-nanti oleh penggemar fashion di dunia. Ada yang beda dari street style kali ini. Di London Fashion Week tahun ini, para bintang street style itu sedang menggemari dress dengan paduan celana jeans luaran yang kebesaran. Coba kita lihat beberapa foto. Cut dry maksudnya. Gak-gak tau deh. Ini coba lihat fotonya. Ini kayak gini maksudnya. Tapi dress, maxi dress gitu ya, panjang ya. Tapi tetap dikasih jeans. Keren juga ya. Dia udah pakai gaun, tapi dalam jeans juga. Ini desain sendiri atau ada timnya, Mbak? Kalau untuk gambar orang dan binatang, kucing itu saya sendiri. Jadi bener-bener apa, memang ini karakter utama. Jadi sini bisa lihat koleksinya di mana, Mbak Yogi? Kalau saya sebenarnya dari 2010 itu online. Jadi di Instagram atas nama saya sendiri, Yogi Suwari Prajanti. Di Facebook juga nama saya sendiri, Yogi Suwari Prajanti. Boleh tau gak sih ini harganya berapa kisaran-kisaran? Kalau bomber jaket itu sekitar 3.950.000. Kalau blus 1.9.000. Kalau dress 2.5.000. Maxi dress 2.8.000. Ini kalau gini kan di print. Tapi ini kalau dicuci atau awet ya, Mbak? Awet sih. Gak bakal luntur atau bukan jadi berubah jadi Iron Man gitu. Enggak. Ya kali deh. Jadi cara perawatannya juga simple ini. Iya, bisa dicuci. Cuci tangan biasa juga bisa. Oke, ngomongin soal fashion. Ini trend sepatu yang berbeda kiri dan kanan. Ini juga jadi trend juga nih, Mbak. Zaman dulu mungkin aneh ya ngeliatnya ya. Pakai sepatu kanan kiri beda. Tapi sekarang justru jadi fashion. Namanya mismatched shoes. Tapi ini udah jadi trend. Pertama kali gaya sepatu belang-belang ini dipopulerkan oleh Sarah Jessica Parker. Saat berperan menjadi Carrie Bradshaw di serial televisi. Oh, ini yang Bradshaw, show, show. Muka. Jadi sekarang ini trend sepatu belang sudah sering terlihat pada trend runway. Para bintang street style juga sampai drama seri Korea juga sering jadi berbicara. Keren tapi ya boots gitu, ankle boots. Warnanya merah putih itu. Nice, nice. Aku mau punya A. Berarti belinya emang udah kayak gitu ya, warnanya belang gitu ya? Enggak beli dua pasang ya? Enggak, emang dia belang gitu. Karena banyak yang jarang soalnya yang produksi kayak gitu. Tapi boleh lah. Kalau pesen berapa lama Mbak Yogi? Dua sampai tiga minggu sih. Dua sampai tiga minggu. Kalau ini kan ready ya? Ini ready. Ukurannya macam-macam ada? Biasanya M. Oh biasanya M. All size tuh semua Rata-Rata M? Untuk stok. Untuk stok. Terima kasih loh. Aku antepin dulu ya. Iya, yuk. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Terima kasih. Terima kasih. Siati, Derita. Iya. Wah cepet kamu udah nyampe lagi. Hai, Om. Aduh, kok panggil Om sih? Lain ayah deh. Oh iya, iya bener-bener. Hai kakak. Aku Derita. Oh iya. Aku De juga. Aku Derita. Kamu siapa sih? Aku De Bella kan? De Bella. Iya. Kalau kamu De, aku gimana dong? Aku juga masih SD. Sama, aku juga masih SD. Ini Bella apa kamu? Aku nih, ini ribet banget nih. Dari tadi kan, aku kan suka banget deh coba-coba make up. Nanti kok kayaknya susah gitu ketemu tas yang ringkas yang semua make up tuh bisa masuk. Makanya ini bawahnya susah banget ya kan tuh. Ribet. Ribet banget deh. Saya kasih saran, beli deh kotak kosmetik aneka warna yang lucu-lucu. Mana? Kayak gimana tuh? Nah saya udah punya rekamannya. Ini kita lihat ya, kotak kosmetik aneka warna. Kotak kosmetik beragam warna. Kotak dan bentuknya juga beraneka rupa. Kotak kosmetik cantik ini adalah bisnis yang dikembangkan oleh menghemat Joko sejak 2007. Kini bisnisnya berkembang pesat. Dengan modal awal 250 ribu rupiah, omsetnya kini 25 hingga 40 juta rupiah. Tempat kosmetik berbahan karton dan kertas kado ini diproduksi di rumahnya di Senggotan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Para pekerja terus memproduksi 400 buah kotak kayu per bulannya. Ada 14 jenis kerajinan yang ditawarkan, seperti kotak aksesori, loker-loker, dan masih banyak lagi. Harga jualnya 6 ribu sampai 20 ribu rupiah tergantung jenisnya. Harga lebih mahal jika pembeli memesan sesuai keinginan mereka. Pemesan juga bisa membeli lewat online. Tuh, gimana deh? Tuh, boleh? Kan bagus kan, jadi gak usah repot-repot begini. Iya, boleh. Ayah mau beliin ya, makasih. Nanti ayah beliin ya. Oh iya, iya, iya. Dua ayah buat kamu sama adik kamu. Iya, betul. Aku juga mau dong. Sudah Rita gak dibeli? Kamu minta sama ayah kamu aja sendiri. Iya, iya, iya. Tapi bisa juga, Kak, taruh di handbag gitu. Aku punya handbag-handbag yang keren banget ya buat kolesi Spring Summer 2017. Oh iya? Handbag-nya, handbag-nya gambarnya wajah hewan. Oh, Spring Summer ya? Iya, iya. Gak ngerti ya? Jadi kayak tas asal Italia ini menghadirkan koleksi yang terinspirasi dari kehidupan rimba yang fashionable. Namanya Metropolis Jungle. Jadi dengan menghadirkan sejumlah karakter dan desain yang dipresentasikan oleh 6 jenis hewan. Tuh, kayak gitu tuh. Jadi tidak sekedar membawa karakteristik setiap hewan melalui motif dan warna kulitnya. Nah, koleksi ini juga menggunakan detail bulu setetis yang adorable. Adorable, a.k.a. A.k.a. Gemes. Selain itu dijual juga gantungan kunci yang menyerupai buntut. Tasnya, tasnya ada buntutnya juga. Kalau mau tapi itu ternyata gantungan kunci. Jadi ya, unyu banget. Jadi kalau misalnya pacaran, kalau ketinggalan pacaran, eh, eh, tinggal tarik aja. Tinggal tarik buntutnya. Tinggal tarik buntutnya. Iya, betul. Tinggal tarik buntutnya. Gimana kalau yang itu suka gak? Suka juga sih kalau ada yang ngasih. Kalau masih belum puas sih ada juga tas yang beda juga. Tas apa? Ada tas dari pelepas pisang. Nah, ini kita lihat sekarang nih tayangannya nih. Sebagai pengusaha kerajinan tangan, Salis terus berinovasi demi hadapi persaingan bisnis. Warga lambungan ini kini berkreasi membuat kerajinan tas berbahan baku pelepa pisang dan daun pandan. Selain mudah didapat dan murah, pandan dan pelepa pisang kerap tak dimanfaatkan. Karena itulah inovasi dan ide yang sudah dilakukannya selama dua tahun Bisa menghasilkan produk yang cantik. Caranya, Falis memadukan bahan alami dengan aksesori. Serta kain-kain etnis dari daerah. Tak hanya itu, pemilihan warna natural berbahan alami juga dipilihnya. Semua ini demi menampilkan corak yang alami dan elegan. Teristimewa dari proses pembuatan tas yang semuanya memakai tangan. Untuk menjadi satu tas dibutuhkan waktu sehari. Untuk itu, ide, ketelipian, dan kesabaran mutlak bagi karyawannya. Tas pelupa pisang dan pandan karya Falis ini dijual seharga Rp70.000 hingga Rp100.000 tergantung model dan ukurannya. Keunikan tas ini mudah menembus pasar ekspor seperti Eropa, Jepang, Jamaika, dan Timur Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Keren ya, ternyata kalau misalnya dari buah-buahan, kalau di manfaatnya ternyata bisa jadi sesuatu yang kita pakai. Kaya-kaya kalau buah-buahan bisa nggak ya, kayak misalnya alpukat. Bisa buat dimakan, uh enak banget. Atau misalnya dari telur mungkin bisa dibikin jadi masker gitu. Jadi pengen nyari deh. Coba deh, kalau gitu Bela bawa, cari aja dulu alpukat sama telur, nanti bawa ke sini. OPR, nyari di mana? Di sini mah banyak-banyak aja ada di sini. Mau tinggal keluar, kanan tanya sama orang properti pasti. Oke deh, dadah. Nanti ke sini lagi ya, dadah. Oh yaudah deh, aku nggak mau lagi jadi desainer, kayaknya aku ribet deh. Iya, kamu mah orangnya masih pelinpan. Tanya ini, tanya itu. Aku mau langsung kuliah aja sebelum nasema, aku mau kuliah mata kuliahnya ini. Apa, robot? Mengamati superhero. Itu jadi mata kuliah? Ada jadi mata kuliah. Ah, kamu sakit kayaknya. Enggak, aku meletikas. Mana ada belajar superhero dulu? Ada. Kalau nggak ngeliat aku jadi terkungkung. Nanti liat aja, takutnya terkungkung. Jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Smile! Sampai jumpa di pagi-pagi. Sampai jumpa di pagi-pagi.